Intro Inilah pelaku penipuan tiket konser Coldplay yakni RE alias Siska alias VE yang berhasil diamankan Polresta Yogyakarta. RE menipu tiga korbannya dengan motif mengaku memiliki rekan sebagai event organizer di konser Coldplay tersebut. Kerugian mencapai 50 juta rupiah digunakan pelaku untuk melunasi utang dan trading mata uang kripto oleh pelaku. Dijelaskan oleh Kasatera Skrim Polresta Yogyakarta AKP Probo Satrio bahwa penipuan berawal pada 18 Mei 2023 sekitar pukul 11 siang saat pelapor atas nama Destiana Mutiara Putri dihubungi oleh pelaku dan menawarkan tiket konser. Awalnya pelaku menawarkan kepada korban bisa menyediakan tiket konser dengan harga yang bervariasi sesuai dengan tempat duduknya mulai dari 2,1 juta rupiah untuk kategori 5, 3,9 juta rupiah untuk kategori 3, dan 5,9 juta rupiah untuk tempat duduk baris ke-14. Korban pun memesan tiket dan melakukan pembayaran dengan transfer melalui rekening pelaku. Pada Juni 2023, pelaku menjanjikan tiket konser tersebut diterima dalam waktu dekat, namun pelaku menginformasikan bahwa kursi untuk penonton tidak bisa bersebelahan, dan untuk jumlah penonton konser dikurangi oleh pihak keamanan. Para korban pun berubah pikiran dan membatalkan pemesanan tiket dan disepakati oleh pelaku untuk dilakukan pengembalian uang atau refund. Saat pelaku menanyakan terkait uang pengembalian, pelaku selalu menjawab bahwa uang dari promotor belum diterima oleh pelaku dan memberikan nomor handphone Siska yang bekerja sebagai event organizer di konser tersebut. Diketahui Siska adalah karakter fiktif yang diperankan oleh pelaku untuk mengelabuhi korban. Korban pun menghubungi nomor tersebut dan Siska mengaku sedang sakit dan belum bisa memberikan refund tersebut. Korban dihubungi oleh pelaku ditawari tiket konser Codeplay yang digelar pada hari Rabu tanggal 15 November di Jakarta. Kemudian pelaku menawarkan kepada para korban bahwa pelaku bisa mencarikan tiket konser Codeplay dengan harga bervariasi sesuai dengan tempat duduknya. Pada tanggal 27 November sekitar jam 1 siang, tim kami melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah kontraan jalan jalan jika ..."pada tersangka atau pelaku, rakan-rakan. Nama RE alias Siska alias PE, umur 40 tahun, perempuan, tidak bekerja, alamat di Sleman daerah Instagram Jawa Jakarta. kerugian yang diterita dari 3 korban, senilai kurang lebih 50 juta rupiah. Petugas Unit 5 Reskrim Polresta Yogyakarta melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi serta melakukan penangkapan pelaku di rumah kontrakan di Jalan Sidomukti, Dusun Jetisbaran, Sardono Harjo, Ngaglik, Seleman. Selain pengamanan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti dua unit handphone, satu buku rekening milik pelaku, dan satu bandel rekening. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun kurungan penjara.